Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat Ibu ucapkan Selamat datang di channel ibu Kita berjumpa lagi Untuk melakukan pembahasan Pembelajaran tematik Kali ini kita akan melaksanakan Pembelajaran masih di tema 2 Dengan judul persatuan dan perbedaan Kita memasuki subtema 1 Dan kita akan Memasuki di pembelajaran yang kedua Saat ini ibu akan membahas pembelajaran Oke Mari kita mulai belajar Kita langsung buka saja Kali ini kita masuk ke halaman 8 Di sana ada sebuah gambar Ini dari tadi ada yang berkokok Karena ibu shoot video ini Sekitar jam Setengah 6 paginya Oke Gak apa-apa ya Campur-campur sama suara ayah Oke Kita masuk ke halaman 8 Di sini ada sebuah gambar Nih Ada gambar Bapak-bapak yang sedang membuat Apa itu Untuk perlombaan ya Pohon pinang ya Untuk lomba panjat pinang Mereka bersama-sama Ada yang sedang memotong kayunya Ada yang sedang menalikan Lalu di sana juga ada Gambar Edo dan Lani Yang sedang lari Amati gambar Tentang masyarakat yang hidup rukun Dalam perbedaan rukun Ya betul ya Di sana Walaupun mereka berbeda Ras, suku, dan bangsa Mereka tetap hidup rukun Dan saling bekerja sama Di lingkungan masyarakat Oke Kita masuk ke halaman 9 Di sini ada sebuah wacana Yang berjudul Perbedaan yang menguatkan Mari kita baca bersama-sama ya Anak-anak ya Kampung Cempaka adalah Sebuah kampung transmigra Warganya berasal dari Berbagai daerah Padat di Pulau Jawa Hal itu menjadikan mereka Berbeda suku maupun agama Di kampung Cempaka Hiduplah 5 orang sahabat Ada Asnah yang berdarah Sunda Utami dari Banyuwangi Tony seorang anak etnis Tionghoa Yang sebelumnya tinggal di Semarang Wande dari suku Tenggar di Jawa Timur Dan Marta anak seorang pendeta Yang dahulu tinggal di Solo Di kampung Cempaka Rumah mereka bersebelahan Dan mereka pergi ke sekolah yang sama Itu sebabnya mereka sangat akrab Mereka suka bermain bersama Dan sering menghabiskan waktu Di rumah satu sama lain Meskipun berbeda suku Kebersamaan begitu kental Terlihat dalam keseharian mereka Bersama anak-anak lain Di kampung Cempaka Mereka setiap akhir minggu Berkumpul di balai utama kampung Biasanya selain berolahraga bersama Mereka juga kerap berkeliling Ke rumah warga Membantu melakukan apa saja Yang dibutuhkan warga Kadang-kadang mereka membantu warga Lanjut usia Sekadar membereskan rumah Atau menyiapkan makanan Sesekali mereka juga membantu Orang tua yang sedang bekerja bakti Membersihkan lingkungan Dari Tony Mereka belajar menari barongsai Lalu mereka ajarkan tarian itu Kepada anak-anak sekampung Sementara itu Setiap tiba saat panen Wande dan keluarganya Mereka sibuk memimpin warga Membuat tumpeng gede Yaitu nasi khas dari Daerah Tengger Yang dibuat untuk Menyukuri berkah Tuhan Dalam wujud panen raya Sikap toleransi yang ditunjukkan Kelima sahabat itu Memang sekadar berupa Hal-hal kecil Hal kecil dalam keseharian itulah Yang mencerminkan kehidupan Mereka Tunggal Ika Di kampung Cempaka Yang kaya akan perbedaan Mereka hidup damai berdampingan Dan tulus saling menjaga Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal Setelah kalian mengamati gambar Dan membaca teks tentang hidup rukun Tulis hal yang kamu ingin ketahui Lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan Kamu berarti bikin pertanyaan Beberapa biji Misalnya Bicara contoh Apa saja perbedaan yang ada dalam masyarakat Apa manfaat perbedaan yang ada dalam masyarakat Lalu bagaimana cara Menyikapi perbedaan yang ada dalam masyarakat Nah itu juga bisa menjadi pertanyaan Boleh apa saja Itu hanya contoh ya Kalian bisa menuliskan hal yang lain Lalu disini Tulis kesimpulan tentang persatuan Melalui hidup rukun Dalam perbedaan pada bagian berikut Disini ada sebuah bagian Kita jawab Yang pertama Apa perbedaan yang ada Perbedaan suku Ras Agama Budaya Jenis kelamin Bagaimana Menyikapinya Yang kedua Menyikapinya Dengan sikap toleransi Lalu yang ketiga Apa manfaat hidup rukun Jawabannya itu Dapat menciptakan kehidupan yang damai Dan saling terjaga Oke ya Disana Ada Kamu harus Menceritakan pengalamanmu Tentang hidup rukun Di sekolah Atau lingkungan tempat tinggalmu Sebagai penerapan persatuan Jelaskan tentang Perbedaan yang ada Kegiatan yang dilakukan Teman atau warga Bersama-sama Sikapmu Atau sikap keluargamu Terhadap perbedaan yang ada Manfaat yang kamu rasakan Dari persatuan Dalam perbedaan Ini jawaban Bisa masing-masing Kamu ceritakan nih Di daerah tempat tinggal kamu Perbedaan yang ada Gimana Pastilah kamu Memiliki teman yang berbeda Suku, ras, dan agama Tempat tinggal kamu Lalu nanti Disampaikan Kepada teman kelompok Nanti ini tergantung Walid kelas masing-masing ya Enggak semua Karena kuali yang sama Oke lanjut ke Disini ada Wacana Lego-lego Tari adat alor Bermakna persatuan Mari kita coba Kita coba Baca bersama-sama Tarian adat adalah Salah satu Kekayaan budaya Yang disampaikan Secara turun-temurun Dari nenek moyang Tarian adat Kerap memiliki pesan Dan makna yang luar Salah satunya ada Pada tari Lego-lego Dari Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Atau NTT Tarian ini ditujukan Untuk mengajak masyarakatnya Bersatu membangun Kampung dan negeri Pada masing-masing kawasan Di Kabupaten Alor Terdapat gaya tari Dan nyanyian yang berbeda-beda Namun formasinya Tetap sama Yakni lingkaran Masing-masing nyanyian Dan pantun Yang diungkapkan Saat menari Memiliki arti Serta harapan Yang berbeda-beda Beberapa literatur Menyatakan bahwa Tarian ini Sempat menjadi Tari perang Sekarang tarian ini Lebih sering digunakan Untuk menyambut tamu Lanjut ya Tamu disambut oleh Masyarakat yang dituakan Lalu diajak Menuju sebuah pohon besar Yang rendang Dengan beberapa Warga perempuan Yang berpegangan tangan Mengelilingi pohon Tamu dipersilakan Untuk ikut serta Dalam tarian tersebut Dengan gerakan kaki Yang diatur sedemikian rupa Penari akan bergerak Mengitari pohon Pada saat yang sama Sirih pinang Dan minuman sopi Ditawarkan Gerakan kaki Dan nyanyian Di masing-masing daerah Bisa saja berbeda Namun Bentuk formasi Lingkaran Dan komponen tradisional Lainnya tetap sama Di dalam lingkaran Ada tiga lelaki Yang memiliki tugas berbeda Ada pemukul gong Yang nadanya Akan digunakan Untuk menghitung Langkah penari Kemudian ada Seorang lelaki Yang bernyanyi Sekaligus mengucapkan pantun Dan seorang lagi Bertugas membagikan Sirih pinang Serta minuman sopi Selain menjadi identitas Setiap suku Tarian ini menjadi Salah satu identitas Nomor satu warga alor Yang punya mimpi Agar masyarakat Dan pendatang Terus bersatu Membangun Kampung Serta negeri Ini dari sumbernya Berita 1.com 8 Juni 2014 Dengan penyesuaian Oke Kalian disini harus Berdiskusi dengan Teman sekelompokmu Bagaimana melakukan Tari lego-lego Ini harus Tari lego-lego Nanti tergantung Di kelas kamu Gue akan menjelaskan Pola tarian saja Lihat disini Ada pertama Ada pola Lantai vertikal Atau lurus Lihat Kamu bisa lihat gambarnya Tari klasik Banyak menggunakan Pola lantai vertikal Penari membentuk Garis vertikal Yaitu garis lurus Dari depan Ke belakang Atau sebaliknya Pola lantai ini Memberikan kesan Sederhana Tetapi kuat Kalian bisa lihat Disini ada Tari Yospan Dari Papua Tari Serimpi Di Jawa Tengah Dan Tari Baras Cengkedan Dari Bali Oke Yang kedua Yaitu pola Lantai diagonal Kalian bisa lihat Diagonal Penari berbaris Membentuk garis Menyut ke kanan Atau ke kiri Contohnya Tari Gending Oke Kita lanjut Yang ketiga adalah Pola lantai Garis melengkung Nih sama kayak Tari Lego-Lego Penari membentuk Garis lingkaran Tari Rakyat Dan Tari Tradisional Banyak menggunakan Pola ini Ya betul ya Pola lantai ini Memberi kesan Lemah dan lembut Misalnya Tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan Atau disini ada Tari Randai Dari Sumatera Nah disini ada Tugas kamu Temukan Berbagai Tari-Tari Daerahmu Dan sebutkan Pola lantainya Misalnya nih Ibu nih Tari Saman Yang dari Aceh Polanya Garis lurus Horizontal Terus Tari Kecak Itu Bali Pola lantainya Garis melengkung Ya karena melengkung Posisinya Kalau kecak itu kan Muter ya Lalu Praktikan Pola lantai Satu tarian Bersama kelompokmu Dan tuliskan Langkah-langkahnya Kamu bisa menambah Gambar Pola lantai tersebut Nah itu harus Dipraktekin ya Lalu nanti Kamu gambar Pola lantai Yang sudah Kamu lakukan Ini Mudah lah Oke Disini Ada Matematika Ini kita bahas ya Ayo mencoba Ini ada Berapa sih Soal yang pertama Didit adalah Adik Siti Ia baru saja Membeli kue Namun Ia sangat kecewa Karena ukuran yang dibelinya Tidak sesuai harapannya Didit menunjukkan Kuenya kepada kakaknya Ukuran kue Didit yang dibelinya Adalah Satu per empat Ia heran Mengapa besaran kuenya Lebih kecil Dari ukuran kue Yang satu per dua Siti dan teman-temannya Membantu Didit Menemukan jawabannya Taukah kamu apa yang terjadi Kamu bisa membantu Didit Kamu bisa menggunakan gambar Untuk melengkapi jawabannya Nih Kan kuenya berukuran Kue berukuran setengah itu Kan memang lebih besar Dibandingkan kue seperempat ya Kan seperti halnya pecahan Ketika penyebutnya Lebih besar Berarti nilainya semakin kecil Ibarat satu kue Dibagi menjadi dua Ya kan berarti setengah-setengah Berarti kan lebih besar Kalau misalnya dibagi Jadi empat bagian Berarti seperempat ya Jadi lebih kecil Nih Kalian bisa lihat disini gambarnya ya Perbedaan antara setengah Dan seperempat nih Berarti si Didit itu Salah pengertian Oke Ini dia gambarnya Oke Oke kita langsung disini Nomor dua Didit ingin mengurutkan Beberapa bilangan pecahan Berikut ini Dua satu per empat Sembilan per empat Enam per empat Tiga satu per empat Sebelas per empat Dan satu dua per empat Bantulah Didit Untuk mengurunkan Bilangan pecahan tersebut Buktikanlah dengan Menggunakan gambar Ya Mau bisa pakai gambar yang kayak tadi Atau langsung saja nih Kalau ibu sih Sudah diurutkan ya Jadi yang paling kecil itu Enam per empat Lalu Satu dua per empat Ya Sembilan per empat Dua satu per empat Sebelas per empat Yang terakhir Tiga satu per empat Ya Kalian bisa bikin gambar lingkarannya Sendiri ya Tadi kan sudah dicontohkan Sepere empat Sebimana Setengah segimana Kita langsung Ke Nomor tiga Siti, Udin, Dayu Beni, Edo, dan Lani Memiliki latar belakang yang berbeda Namun mereka tidak Mempermasalahkan Latar belakang tersebut Mereka dengan senang hati Membantu Didit Adik Siti Untuk belajar Pecahan Ya Kalau yang Merti ini bukan pertanyaannya Ini hanya pernyataan Jadi Yang bantuin Si Didit itu Siti, Udin, Dayu, Beni, Edo, dan Lani Mereka bantu Batu Didit Oke itu dia Untuk pembahasan Semoga Kalian puas Ini Nggak bagus nih Si pencahayaan videonya Tapi nggak apa-apa lah ya Yang berpentingkan konten Konten dari Konten dari Isi pembelajarannya Oke anak-anak Cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bisa membantu kalian Dengan melaksanakan Pembelajaran Khususnya pembelajaran Temati Yang masih dari Insya Allah Bisa berguna Yang sudah luring pun Ini bisa menjadi pengingat Ketika kamu Lupa Apa yang Disampaikan oleh Bukur Video ini bisa dibuat Oke See you on the next vlog Bye 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 Terima kasih.